Selamat datang kembali di Trash Talk Selamat datang kembali Terus setelah 2007 Gue pindah ke Surabaya Main di Ubaya Libamanas lagi nih Sebelum gue 2008 main IBL Gue ada kesempatan buat main di Koba Tama Oh yang bener? Koba Tama sama tim? Namanya Analisa Medan Nah setelah Setelah saya libaman gue langsung naik ke CLS9 Oke 2008 sampai 2015 Berarti lumayan lama ya 8 tahun lah Jadi main profesional Ini dulu jago banget still ya Gue gak ngerti gimana caranya Tapi kalo kalian punya tipnya Mungkin ada yang nonton di HLS ini jago banget still Tapi dulu emang lu Posisinya itu sebagai defender kali ya Fokusnya ya Dulu ya Soalnya gue memang libaman main 2 Bukan main 1 Di IBL harus main 1 Iya Karena postur dan gue saiznya kan gak gitu berotot Saiznya tingginya mirip Tapi gak berotot gitu loh Karena gue kalo ada katanya keceng Gue lebih keceng lagi tuh Oke Lebih kurus lagi ya Lebih kurus lagi tuh Ya jadi Memang tugas gue memang buat defense Dan Still gue gak pernah latihan gak pernah apa Memang insting aja udah Emang insting ya Itu susah dilatih sih Gue bilang gue juga bingung latihan Ini bentar lagi ada pengacau mau dateng nih Silahkan masuk nih Bawa anaknya Oh mau pahamnya Eh ini anak gue nih Oh iya Kianu Kianu Ini Nuka Trisaputra loh Jagoannya BPJ Sitinggar BPJ Oh Sitinggar BPJ Pak Oh iya Hati-hati Nah Ini gak di edit kok Langsung kok Ntar tenang aja Oke terus Ya hati-hati Ehm Itu kan dari IBL Dari CLS Nice Ya oleh IBL ya bener Transisi ke Jadi pelatih di DBL Academy Oke oke Pertanyaannya adalah Seberapa susah nih Dari pemain Jadi pelatih Oke Sebelumnya gue mau jelasin Bahwasannya kok Kalo gue di DBL Academy tuh Gue gak mau sebut gue tuh pelatih Oke Tapi trainer Trainer Oke Coach Tapi coach belakangnya Jadi gue bingungnya nih oke Tapi Kalo Pikiran gue coach itu tuh Ngelatih sebuah tim Oke Itu bener 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 Kalo di DBL Academy Kita ngelatih Per individu Oke Skill mereka That's why kalo gue Perpindahan transisinya tuh Sebenernya gak begitu sulit Oke Karena gue cuma Mentransfer istilahnya Ilmu gue ke mereka Apa yang gue punya gitu loh Berbagi Share ke anak-anak Cara DBL yang baik Seperti apa Menurut pengalaman gue Menurut pengetahuan gue Seperti apa Seperti itu sih Jadi transisinya gak Gak terlalu susah Gak terlalu gampang juga Oke Terus Kan ini Yang dilatih berbagai Berbagai Umur nih Berapa kamu mau ke umur Berapa kamu mau ke umur sih Kalo di Surabaya Udah ada namanya free hoops Dari umur 2 tahun malah Wah 2 tahun tuh udah bisa megang bola tuh Tapi lebih kebanyakan sih Kayak Jump, body movement gitu Kalo bola basketnya Lebih kita kenalin di umur 7 tahun Oke Sampai 9 tahun Itu namanya hoops Oke 10 tahun 12 tahun Itu namanya rookie 13 tahun sampe 15 tahun Starter Itu yang paling gede Kalo menu latihannya itu apa sih Biasanya standartnya DBL Academy Kita ikut sama WBA ya Oke WBA Di Australia Sebenernya mereka lebih mengajarin Fundamental body movement dulu Cara berlari yang benar Mereka cara Menyukai bola basket seperti apa Jangan sampai mereka Trauma dengan bola basket Karena kena tangannya Sakit kah Kena mukanya Kita ajarin mereka dulu Mencintain olahraga ini Terus mereka akhirnya Senang dan Mendalaminya Jadi Yang hebatnya dari WBA ini Mereka banyak kayak Game library Oke Itu apa toge game library Bisa dijelaskan Kayak permainan-permainan gitu loh Kayak contohnya kayak Oh Kalau di Indonesia itu gampangnya Passing tag Oke Passing tag Ya seperti itu Cuma banyak Variasinya sangat banyak Dari Australia Itu kelebihannya Daripada perikulum yang lain Kalo secara ngelatih Gue bilang sih Basket ya itu Itu aja Apapun yang dilatih Tinggal coach yang menyampaikan ke anaknya Jelas dan tepat Enggak Itu aja sih Jadi lu sekarang udah berapa tahun ya Sebagai trainer Di Biala Academy Trainer lu Karena gue bilang trainer Gue udah gak salah gue Mau 4 tahun Mau 4 tahun Ada gak sih kesulitan Lu pertama kali jadi trainer tuh Untuk ngelatih anak-anak ini tuh Ada gak? Jujur Atau langsung jago aja lu Jujur Yang paling sulit menurut gue tuh Ngelatih Anak yang umurnya itu 7-9 tahun Dan 4-6 tahun Ini pasti susah diatur ini Barisnya berantakan Dan Mereka itu kan senangnya bermain Dan tenaganya tuh gak abis-abis Oh iya bener gue tau Dan Yang paling sulit tuh Kalo mereka bosen Oke Kalo udah bosen Mamanya memaksa Akhirnya anaknya nanti kan Kayak trauma buat basket Gak ada gunanya basket dipaksa Kalo kemauan anaknya Ya udah jalanin Itu yang paling susah Paling sulit Dan Makanya gue salut buat Trainer-trainer DBL Academy Yang ngelatih di umur 4-9 tahun tuh salut sih Itu kesabarannya tinggi tuh ya pasti Sangat Sangat tinggi dan harus Selalu happy Harus senyum terus ya Harus senyum terus Kalo gampang emosi ya Berantakan pasti Tapi Lo sekarang gimana sih Jadi trainer Lo kan sebagai pemain gitu ya Lo ada gak sih Masa-masanya lo kangen gitu Aduh gue pengen main lagi gitu Profesional gitu Oke Kalo mau jujur Ini berarti 2018 Gue pengen banget main 2018 2018 pengen banget main Kenapa tuh kepikirannya Kenapa Lihat CLS main di ABL Gue sering banget liat lo nonton CLS di ABL gitu Gak sih Salah satunya Gue memang kangen Buat main basket itu aja sih Karena Kalo turn Gue kan ikut main turnamen Iya Kalo istilah orang Indonesia Tarkam ya Itu seminggu tuh Sebentar banget Iya betul Kalo lo main di profesional Atau divisi kan Eh atau Divisi juga mainnya Sabtu minggu doang ya Profesional lah Bermainnya kan bisa sampe 5 bulan 6 bulan Nah itu Itu yang kangen gue gitu loh Pergi ke kota mana Kota mana Ketemu temen-temen Itu yang buat gue kangen Dan Bersaing sama temen-temen itu juga Yang gue kangenin sih Dibilang akademi boleh gak pinjem dulu setahun main lagi profesional gitu Setelah balik latih lagi Tapi Pastilah gue juga ngerasain lalu Kenapa lo bisa kangen dengan hal itu ya Dan Komentar kamu cuma 2 minggu Iya udah kelar aja Udah kelar kita gak berasa sih Tapi Itu gimana tuh cara ngelawan Rasa itu kan Gue tau masih di otak lo masih kepikiran terus kan Tapi lo ngelawan rasa itu gimana Ya biasanya gue ngelawannya ya Kayak gue Latihan ngajak temen-temen ke DBL Academy main Ya fun game lah Kalo kata Orang Jakarta pick up game Ya sih Jangan lupa nonton pick up game gue Ya kayak gitu gue main-main Kadang 5 bulan 5 setiap hari Kalo di Surabaya itu ya Senin Jumat kita main Suka ya happy-happy aja lah Gitu lah Cara menghilangkan kekangenan gue dengan bola basket Dan kadang Pagi Kalo gue kan gue biasa ngantarnya tuh siang Pagi kadang gue latihan sendiri aja gitu Hah? Masih? Rajin banget lo Kadang-kadang Kadang-kadang Karena gue memang Ya olahraga ini ya Hidup gue lah kalo bilang sih Gara-gara basket ya gue bisa kayak gini Ya dia lumayan beruntung sih Hari ini ada karpetnya lapangan Yang gak bisa dipakai buat 3 point contest Oh iya harusnya mengajikan ya Gue tadinya mau ngajikan dia 3 point contest Pasti gue mau liat siapa pelatih Kalo udah ngelatih gitu Jadi trainer seberapa jago sih 3 point-nya gitu kan Gue tau deh Ada acara tricky trick tuh di DBL tuh kan Ngelatih 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 apa Kasih ngasih tips tentang basket Nah kalian kalo mau tau tips-tips tentang basket Bisa langsung liat juga tuh Tricky trick di channelnya DBL Indonesia Itu disitu ada Dimas Ada juga Coach Alfian Yang suka ngasih tips Itu kalian kalo mau jago basket bisa disitu Tapi hari ini beruntung sih kalo gak ada lari Udah mau lari susai tadinya Gue udah mau nyuruh lari susai Kalo kalah 3 point mau konten sama gue Tapi Dimas Oke Ini masih ada cita-cita apa nih Di basketnya sekarang ini Kalo gue denger basket Indonesia itu Bakal workout tahun berapa ya? 2023 Ya itu cita-cita gue tuh Ya gue pengen Kalo masalah kalo Apa masalah apa engga ya Indonesia tuh masalah size tuh sangat Sangat banget Sangat ya Kalo gue bilang ya Gue pengen Nemu gitu Talenta Dengan Tinggi Seorang pemain basket yang tingginya yang Rata-rata standar Mungkin Internasional ya Ini apa tuh? 2 meter Di bantai sama Italia Terus hari ini Di bantai sama Serbia Gue jadi takut kalo ngeliat di Indonesia Ntar main di Viva World Cup Tapi gue masih tetep lah Yakin dengan Coach Raiko Toroman lah Nah lo sendiri masih ngikutin basket gak sih? Oh sangat Sangat Dan Nonton Dan yang gue paling salut Penampilan timnas sih Oke Salut gue Main dia lengkap ya Keren ya Tanpa pemain import Mereka bisa main kayak gitu Kompak segala macem Gue juga mau nanya sih sama Apa gue apa Subscriber lu Boleh boleh tanya Silahkan tanya Kira-kira Pemain timnas itu Butuh latihan jangka panjang Atau jangka pendek? Mau gue jawab gak? Gue bisa jawab Kalau gue perlu bilang Jelas jangka panjang Kalau gue jujur Gue bisa cerita sedikit Ini Impactnya gue mau bilang Dari kayak Asian Games kemarin ya Asian Games itu gue mengharapkan Ada Apa ya Masih ada auranya lah Kayak sekarang itu gue biung Ke lapangan Di hall basket Senayan Itu gue gak tau bisa dipakai atau gak Gue asli Gue mikir IBL disitulah main Karena itu menurut gue Itu venue udah dibagusin Asian Games Itu kenapa gak dipakai buat IBL Jangan jadi museum Nah ini nanti Kalau FIBA World Cup 2023 Gue harapkan Itu setelah FIBA itu gak gitu aja Setelah World Cup itu gak gitu aja Hilang gitu Oh ya Indonesia jadi host Dah gitu Gue gak mau kayak gitu Gue maunya Ada programnya kayak 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan Agar basket Di Indonesia bisa selalu maju Dan juga Apa ya Hype yang makin naik lah Kalau anak sekarang bahasanya hype kan Hype yang makin naik Anak-anak kecil semua mau main Gue soal mimpi gue tuh masih ada satu pemain Indonesia bisa main NCAA Divisi 1 Atau NBA Gue mimpi gue masih pengen bawa Itu sih Pengen Indonesia terjadi hal tersebut Tapi Dimas Sekali lagi Thank you banget udah Gue dari gue nih Mau bilang terima kasih Sudah ada di BL Academy Terima kasih Udah Mau membantu talenta-talenta muda Untuk melatih mereka Agar skills basket yang mereka lebih bagus Gue tau juga Dimas nih udah lama banget Dulu minta jersi gue loh Gila loh Minta jersi gue Tapi selesai kita main di Vietnam Tahun 2006 Kenangan gue dulu main sama Dimas Itu salah satu pengalaman Vietnam lagi Iya Itu salah satu pengalaman basket gue Mungkin yang paling tinggi tuh Gak pernah lagi Bela Timnas Itu salah satu Bela Timnas Indonesia U23 Jadi gue punya pengalaman Memang sama Dimas nih banyak banget Dan Kangen juga kadang-kadang sama Dimas sih Jadi gue seneng banget Hari ini bisa ketemu sama Dimas Diundang loh sama dia Gue thank you banget diundang Eh by the way gue mau ngomong lu sama Dimas Dimas Bagi orang yang mau ikutan Atau daftarin anaknya di DBL Academy Gimana caranya? Kalau di Surabaya Kalian bisa langsung ke Instagramnya At DBL Academy Oke Kalau di Jogja langsung ke Instagramnya At DBL Academy Jogja Di situ udah jelas di bio-nya ada nomor telepon Ada siapa yang bisa dihubungin Oke siap Jadi orang tua-orang tua yang ingin anaknya jago basket Bisa langsung dimasukkan ke DBL Academy Nih dilatihnya sama ini Ntar kalau yang di Surabaya Kalau di Surabaya disini Apa dilatih sama dia Tapi guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa juga nih follow At DBL Academy Ada berapa tuh kaunnya nih Sebutin dulu nih At DBL Academy itu buat di Surabaya Oke Kalau yang di Jogja At DBL Academy Jogja Oke Thank you juga shout out to DBL yang sudah selalu Take care gue Ini kalau kelihatan Sebatu gue kalau kelihatan Azrul Azak 6 Di BL Series Jakarta pasti ada dia ya Iya harus ada gue Mas Donny jangan lupa ya Selalu ya VIP ya Ini sepatu gue Azak 6 Wow special edition Edisi Merdeka Edisi Merdeka ya Thank you banget DBL yang udah kasih gue sepatu ini Ini salah satu sepatu mungkin bisa historical nih Bersejarah Iya Dan guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan juga untuk subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace